Di video kali ini gue bakal coba buat kasih lihat gimana caranya kita top up lewat Indomaret di game Losaga Origin ini ya Jadi langsung aja kita coba ke websitenya Losaganya langsung yaitu losaga.genjoy.id Dan nanti link yang gue kasih di bawah dan kita ke bagian top upnya langsung di sudut kanan atas ya Langsung aja set, kita klik dan kita disuruh login dulu katanya Oke, kita login dan enter Nah disini ada beberapa pilihan yang dimana bisa kita pakai kartu game on Terus lagi potong saldo atau Oppo, dana, Shopee dan lain-lain ya GoPay dan lain-lain, bisa pakai mbanking juga Nah, tapi kita disini coba fokusin ke Indomaret dulu Yang dimana banyak orang yang gak punya mbanking Banyak orang yang gak punya bank Banyak orang yang gak punya dana, Oppo, payment-payment yang begitu ya Tapi kita punya tunai ya, kita punya tunai dan kita harus store tunainya ke Indomaret langsung Dan kita dapet cash gitu ya, maunya gue gitu Nah, oke jadi kita langsung aja ke bagian sini Ambil ke, oh iya kita pilih nominalnya dulu ya Pilih nominalnya itu mungkin yang paling murah aja dulu yaitu Rp15.000 Terus ke bagian bawah yaitu minimarket atau Indomaret Bisa juga lewat Alfamart, tapi pajaknya lebih tinggi ya Rp19.000 jadi Kalau Indomaret Rp17.000, pajaknya Rp2.000 Tapi kalau misalnya pakai payment online seperti Oppo, dana, Shopee Itu tidak ada pajak Rp15.000, ya Rp15.000 Itu untungnya pakai e-commerce ya Tapi disini kita coba pakai Indomaret aja dulu Karena semua orang bisa bayar di Indomaret gitu ya Oke, langsung aja kita klik untuk minimarketnya Terus disini ada pemberitahuan kalau misalnya kita akan melakukan pembelian dengan detail sebagai berikut Produknya Rp15.000 dan harganya sekian Rp17.275 Dan metode pembayarannya yaitu Indomaret Kita klik OK dan bakal muncul seperti ini Nah, gini ini udah gue beli tadi ya Dan menunggu pembayaran dan udah gue bayar juga di Indomaretnya Nanti gue kasih lihat untuk cara pembayarannya Disini yang perlu kita catat adalah kode pembayaran ini guys Kode pembayaran ini kita catat di kertas boleh atau di foto di HP kalian Dan kalian kasih lihat ke kasirnya nanti Dan jangan lupa bawa uang kalian Total pembayarannya Rp17.000 Kalau bisa dibawa lebih seperti biasa Dan ini kodenya ini berlaku satu hari semenjak kalian klik pembayaran ini gitu loh Ya, kalau kalian udah dapet kodenya Nah, itu berlaku satu hari ya Dan ada dua metode pembayaran Yaitu kita langsung ke kasirnya Atau kita ke mesin dulu baru ke kasir ya Nanti gue coba jelaskan Karena gue ada videonya buat pembayaran lawan Indomaret Nah, ini kodenya udah gue salin ke kertas Buat gue kasihin ke kasir Indomaretnya langsung Sama, oke Langsung saja kita ke Indomaretnya Ciao Dan udah sampai di Indomaretnya Disini gue pake mesin dari Indomaretnya langsung Dan karena tadi gue cari-cari gak ketemu GOCnya Jadi gue ketik aja disini Dan muncul GOC Kita klik Lalu kita input nomor HP Dan kode pembayarannya Kode pembayaran Kita ketik Oke, udah Dan nomor HPnya Disini nomor HPnya gue random aja Karena gak terlalu penting juga Entah Kita dikasih notif atau bagaimana Tapi Random aja Oke, proses sedang berjalan Kita tunggu sampai tiketnya keluar Nah, ini Konfirmasinya benar Ada nama kita ya Oke Mau bayar tunai atau non tunai Kita bayar tunai aja Dan kartisnya keluar Nice Ini kartisnya kita kasihin ke Mbak Indomaretnya langsung Oh iya Ada sedikit perubahan disini Karena Indomaret yang tadi itu Katanya lagi gangguan Yang ada mesinnya itu Jadi gue pindah ke Indomaret satunya Yang di dekat rumah gue gitu Jadi di Indomaret satunya ini Gak ada mesin yang seperti tadi Jadi kita langsung ke Kasirnya aja langsung ya Ke mbak-mbaknya langsung Dan kita udah dapet Stroke nya Oke, kurang lebih seperti ini Kita dapet Atas nama gue sendiri Pembayarannya sekian 17.000 Dan kita samain dengan yang disini tadi Nah, gitu Oke Oke, seperti yang kita lihat tadi Udah semua Dan kita udah dapet Nota pembayarannya juga disini Kita langsung Baca panduannya tadi ya Katanya sih Di panduan ini Kita bakal dikirimin Kode voucher nya ke email kita Tapi setelah gue cek di email gue Selama satu jam ke depan tadi Selama satu jam ke belakang Itu gak ada sama sekali email yang masuk ya Jadi gue penasaran Jadi langsung gue login aja gitu ya Tadi Kita login dulu Nah, setelah kita login itu Ternyata gue kaget langsung masuk ya Untuk gold nya Gold nya disini udah nambah 15.000 Yang tadinya itu 64.000 Kalau kalian misalnya liat di video gue sebelumnya Dan sekarang nambah 15.000 Jadi 79.000 ya Terus juga disini kita dapet Yang namanya air medic Karena lagi ada event air medic juga Untuk top up pertama kalian ya Di akun kalian Kalian pertama kali top up itu Dapet air medic guys Jadi sayang banget Kalau misalnya kalian gak top up ya Sebelumnya gue top up itu lewat Apa ya GoC nya langsung Eh, enggak Gue top up nya lewat Nah, lewat yang ini nih Kartu game on Kartu game on ini Tapi Setelah gue top up lewat Kartu game on ini Ternyata gue gak dapet air medic guys Jadi gue gak sengaja aja Dapetnya dari Indomaret ya Baik lah kalau begitu Kita udah dapet air medic disini Lumayan lah ya 15.000 dapet air medic guys Jadi kalau kalian misalnya Top up lewat Tempat lain Itu gak dapet air medic nya ya Coba kalian top up lewat Indomaret guys Siapa tau bisa gitu ya Seperti gue gitu Karena sebelumnya gue udah top up Kalian liat sendiri kan Tadi gue ngisinya 15.000 Dan sebelumnya gue juga udah ngisi nih Ya masa gue gak dapet gitu Dan dapetnya baru juga sekarang Gue lupa tadi Gak kasih liat tanggalnya ya Soalnya tadi gue barusan login Buat ngecek masuk atau enggak Ternyata masuk Dan baru gue bikin kontennya gitu Baik lah Kalau misalnya kalian kurang jelas Atau ada pertanyaan Silahkan komen saja di bawah Nanti gue coba bantu Dan sampai jumpa di video berikutnya Untuk game Losaga Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax